Halo guys, kali ini saya akan mewancarai Kak Amanda seputar ujian USBBK yang pertama gimana nih Kak, ujiannya apa ada kendala gitu pada saat ujian kalau bicara tentang kendala pasti ada ya kalau kendala itu tiap-tiap orang kan beda kalau menurut saya waktu pelaksanaan ujian sendiri itu terjadi pada koneksi jaringan karena kita kan menggunakan tablet, itu kan diakses untuk semua anak belum tentu juga semua anak itu bisa nyaman jaringannya, jadi ada yang koneksi buruk, ngeleng atau lain-lain pertanyaan kedua, apa ada sih yang harus dipersiapkan waktu ujian yang dipersiapkan dalam waktu ujian terutama itu kita, kitanya sendiri rasa percaya diri kalau kita punya rasa percaya diri tentang diri kita kita akan mudah dalam mengerjakan salah-salah nanti jadi yang pertama memang seperti yang dipersiapkan oleh koneksi jaringan dan lain-lainnya itu kita belajar memang mengatakan yang terutama pertanyaan ketiga perasaan kakak waktu mau ujian tersebut dengan apa ada rasa takut atau biasa apa gitu? kalau ditanya perasaannya gimana ya? ini kan pokoknya ujiannya itu kayak bedakan persiapan juga belum sepenuhnya masak maka kan dengan situasi saat ini masuk juga kadang normal kadang 100% kadang 50% jadi persiapan yang dibutuhkan saat ujian itu belum maksimal jadi ya kayak festivasi gitu terus pertanyaan terakhir kak Amanda habis sekolah dari sini mau lanjut kerja atau kuliah? insya Allah saya mau lancur pertanyaannya pertanyaannya sampai sini saja untuk kak Amanda terima kasih sudah mau diwawai cari oleh saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh